Halo teman-teman selamat datang di channel youtube Basmanajar youtube channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban ayo kita berlatih 8.3 matematika kelas 7 SMP alaman 217 sampai dengan 220 semester 2 kurikulum 2013 ini pertanyaannya bisa teman-teman lihat kita akan membahas jawaban dari pertanyaan ini dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir nomor nomor 15 oke tetapi sebelum masuk ke pembahasan video terlebih dulu seperti biasa saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini klik like dan share pada video ini agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya 1. Lukman memanfaatkan tanah kosongnya untuk membuat kandang kambing luas tanah 100 meter persegi ada 4 kandang kambing yang akan dibuat dan masing-masing kandang bentuknya sama yaitu berbentuk persegi berapa dm persegi luas masing-masing kandang kambing untuk nomor 1 langkah penjelasannya bisa teman-teman lihat disini untuk 4 kandang kambing tadi sebesar 100 meter 1 kandang kambing berarti 100 dibagi 4 25 meter persegi kita rubah dari meter persegi ke desimeter persegi turun satu tingkat dikali 100 jadi 25 dikali 100 sama dengan 2500 desimeter persegi jadi untuk nomor 1 jawabannya 2500 desimeter persegi kita masuk ke nomor 2 sebuah kebun jagung berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 90 cm dan lebar 7 cm berapa area luasnya untuk nomor 2 bisa teman-teman lihat disini ini diketahui area sama dengan area adalah sama dengan dam persegi 7 meter sama dengan 700 cm ditanya berapa area luasnya atau berapa dam persegi luasnya jawabannya adalah sebagai berikut untuk mencari luasnya kita menggunakan rumoh sepanjang kali lebar 90 dikali 7 tadi 90 dikali 700 sama dengan 63 ribu cm persegi nah kita ubah dari cm persegi ini menjadi area atau dam persegi hasilnya adalah 0,063 area jadi untuk nomor 2 jawabannya ini 0,063 area kita masuk ke nomor 3 sebuah lapangan basket berbentuk persegi panjang memiliki luas 84 meter persegi dengan panjang 12 meter hitunglah lebar lapangan itu dalam satuan dekameter oke untuk nomor 3 ini bisa teman-teman lihat disini P nya tadi 12 PL 84 meter persegi 12 meter dikali lebarnya dikali lebar sama dengan 84 meter kita pindahkan ruas L nya sama dengan 84 meter dibagi 12 84 dibagi 12 sama dengan 7 1 dam sama dengan 1 dekameter sama dengan 10 meter jadi 7 dibagi 10 sama dengan 0,7 dekameter jadi lebar lapangan itu adalah 0,7 dekameter kenapa ini dibagi 10 karena dari meter ke dekameter itu naik 1 tingkat jadi dibagi dibagi 10 jadi untuk jawaban nomor 3 jawabannya 0,7 dekameter kita masuk ke nomor 4 kamar mandi Lewis akan dipasang ubin luas kamar mandi 20 meter persegi sementara luas ubin masing-masing 20 cm berapa banyak ubin yang diperlukan nah untuk nomor 4 langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat disini luas kamar mandinya tadi 20 meter persegi dan luas ubinnya 20 cm yang ditanya berapa banyak ubin yang diperlukan banyak ubin sama dengan luas kamar mandi dibagi luas ubin luas kamar mandi 20 meter dan luas ubinnya 20 cm kita ubah dulu dari meter ke cm jadi 20 dikali 10.000 dibagi 20 cm hasilnya adalah 10.000 ubin jadi untuk nomor 4 berapa banyak ubin yang diperlukan adalah 10.000 banyak ubin jadi untuk nomor 4 ini kita masuk ke nomor selanjutnya diketahui ukuran permukaan sebuah meja yang berbentuk persegi panjang adalah 120 x 80 di atas meja tersebut terdapat sebuah buku tulis yang berukuran 25 cm dikali 17,5 cm tentukan perbandingan keliling buku tulis dengan permukaan meja tersebut untuk nomor 5 oke teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini juga klik like dan share pada video ini agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua oke kita masuk ke videonya lagi langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat disini ukuran meja sama dengan 120 x 80 ukuran baju buku 30 x 20 berbandingan keliling buku dengan meja 2 x 30 x 20 berbanding 2 x 120 x 80 jadi 30 x 20 x 250 x 200 x 200 x 120 dibagi 120 x ini ditambah ini ditambah bukan bagi 120 x 80 x 200 x 200 x 200 x 200 x 400 jadi 100 x 400 x 400 sama dengan 1 x 4 jadi untuk nomor 5 perbandingan keliling buku tulis dengan permukaan meja adalah 1 x 4 kita masuk ke nomor 6 tentukan berbagai kemungkinan ukuran persegi panjang yang mungkin jika kita ketahui luas persegi panjang tersebut 200 cm persegi untuk nomor 6 ini luas dengan 200 cm panjang rumusnya panjang dikali lebar faktor 200 itu 5 x 2 x 2 x 3 atau 25 x 8 50 x 4 100 x 2 20 x 1 itulah untuk nomor 6 pertanyaannya tadi berbagai kemungkinan ukuran persegi panjang yang mungkin jadi ini berbagai kemungkinannya ukuran persegi panjang tersebut kita masuk ke nomor 7 perhatikan luas perhatikan 2 kertas yang berukuran A5 dan A4 dan F4 tanpa mengukurnya terlebih dahulu kertas manakah yang lebih besar luas permukaannya untuk nomor 7 F4 karena F4 lebih besar daripada A4 sedangkan ukuran A5 setengah dari A4 jadi luas permukaan F4 lebih luas dibanding A5 tidak diukur ini tidak diukur karena memang dasarnya seperti itu kita masuk ke nomor 8 mungkinkah sebuah persegi memiliki keliling yang sama dengan persegi panjang jika mungkin tentukan ukuran persegi dan persegi panjang tersebut untuk nomor 8 bisa teman-teman ya disini penyelesaiannya ini persegi sisinya tadi 10 panjang persegi P panjangnya 15 dan lebarnya 5 cm ini untuk persegi kelilingnya 40 dan persegi P kelilingnya juga 40 jadi sebuah persegi yang memiliki memiliki keliling yang sama dengan sebuah persegi panjang jika mungkin tentukan ukuran persegi dan persegi panjang tersebut ini ini untuk persegi ini untuk persegi panjang kelilingnya sama dengan sebuah persegi panjang ini bisa teman-teman lihat disini kita masuk ke nomor 9 tentukan ukuran persegi panjang dengan data yang diketahui pada tabel di bawah ini oke teman-teman kita akan mengisi titik-titik yang kosong ini untuk nomor 9 bisa teman-teman lihat disini yang bagian satunya bisa teman-teman disini 278 ditanya luasnya luasnya sama dengan panjang dikali lebar jadi 27 dikali 8 kita ubah dulu 8 ini eh kita ubah dulu 27 ini menjadi satuan DM karena disini tertulis satuannya DM tersegi jadi kita ubah dulu meter ini menjadi DM menjadi DM jadi 27 dikali 8 270 dikali 8 270 dikali 8 sama dengan teman-teman kalikan lagi ini mungkin saya salah ini 270 dikali 8 kita lihat dulu kita lihat dulu 270 dikali 8 hasilnya 2160 saya kurang kurang angka 1 disini jadi untuk nomor 1 jawaban yang ini titik-titik ini luasnya adalah 2160 bensimeter persegi kita masuk ke yang 2 dan 10 atau dan seterusnya cara mengerjakannya ialah menggunakan rumus di atas dan samakan terlebih dahulu satuannya jadi rumusnya tetap sama yaitu panjang dikali lebar dan sebelum mengerjakannya perhatikan dulu satuannya dan samakan dulu satuannya seperti ini ini meter sentimeter ini sentimeter persegi jadi kita ubah dulu meter ini menjadi sentimeter ini m meter ini meter satuannya adalah hektar jadi kita ubah dulu satuannya menjadi hektar seperti itu seterusnya sampai dengan nomor yang ke sepuluhnya oke teman-teman kita masuk ke nomor 10 jadi untuk penyelesaian nomor 9 tadi seperti ini ini contohnya nomor 1 2160 dm persegi kita masuk ke nomor 10 diberikan persegi panjang pkrs titik o terletak di dalam pkrs demikian hingga op 5 os 3 dan oki akar 160 cm panjang or adalah untuk nomor 10 bisa teman-teman lihat disini ini untuk gambarnya ini untuk cara pengerjaannya so pangkat 2 ditambah oki pangkat 2 sama dengan po pangkat 2 ditambah or pangkat 2 masukkan angka-angkanya sehingga didapat ini tadi 3 pangkat 2 semenangan 9 ini 160 akar 160 pangkat 2 jadi akarnya menjadi hilang 160 ditambah 9 semenangan 169 5 pangkat 2 semenangan 25 or pangkat 2 pindahkan ruas kemudian or pangkat 2 semenangan 169 dikurang 25 or pangkat 2 semenangan 144 or pangkat 2 semenangan 144 or semenangan akar 144 akar dari 144 semenangan 12 cm jadi untuk nomor 10 panjang or adalah 12 cm oke teman-teman kita masuk ke nomor 11 daerah yang diarsir dalam sketsa tanah yang ditanami rumput berapakah luas samparan rumput tersebut untuk nomor 11 bisa teman-teman lihat disini cara pengerjaannya ini luas persegi panjang luas persegi 3 di luar hamparan rumput luas hamparan rumput adalah luas persegi panjang dikurang luas bangun di luar jadi 3000 dikurang 600 ditambah 500 semenangan ini 1100 3000 dikurang 1100 semenangan 1900 jadi untuk nomor 11 jawabannya 1900 kita masuk ke nomor 12 gambar di samping ini menunjukkan suatu persegi dibagi menjadi 6 bagian yang sama setiap bagian berupa persegi panjang yang mempunyai keliling 70 cm luas persegi tersebut sama dengan untuk nomor 12 jawaban yang benar adalah pada opsi C 900 cm persegi nah untuk pembahasannya bisa teman-teman lihat di gambar ini tidak akan saya jelaskan secara detail silahkan teman-teman catat sendiri jika teman-teman ingin menyalin jawaban di video ini stop dulu videonya kemudian lanjutkan setelah menyalinnya selesai jadi untuk nomor 12 jawabannya 900 cm persegi dengan ini sisi kali sisi 30 dikali 30 sebenarnya 900 oke nomor 12 adalah C kita masuk ke nomor 13 diketahui ABCD adalah persegi titik M merupakan perpotongan AC dan BD pada persegi ABCD yang membentuk persegi baru FGH AF berpotongan dengan CD dan I dan EH berpotongan dengan AD DJ panjang sisi ABCD adalah 4 cm dan panjang sisi AFGH adalah 8 cm jika sudut EID 60 derajat maka luas segi 4 EID adalah untuk nomor 13 bisa teman-teman lihat di sini gambarnya dan cara penyelesaiannya silahkan teman-teman lihat di sini dan catat hasil akhirnya luas segi 4 EIDJ sebenarnya luas segi 3 EKI dan luas trapezium EKDJ hasil akhirnya adalah 4 cm persegi ini untuk jawaban nomor 13 kita masuk ke nomor 14 semua pinggai foto yang berbentuk yang berbentuk persegi diputar 45 derajat dengan sumbu putar titik perpotongan diagonalnya jika panjang sisi persegi adalah 1 cm luas irisan antara pinggai foto sebelum dan sesuai diputar adalah untuk nomor 14 jawaban yang benar adalah pada opsion E 2 akar 2 dikurang 2 untuk penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini irisannya berbentuk segi 8 luas irisan jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 2 dikurang 2 cm persegi jadi untuk nomor 14 jawabannya pada opsion E kita masuk ke nomor 15 nomor terakhir konser rock rock konser untuk mengadakan konser rock maka perlu dipersiapkan lapangan dengan ukuran 100 meter lawan 50 meter untuk para audien atau penonton tiket konser telah terjual habis dan lapangan mulai dipenuhi oleh para penggemar yang berdiri menonton perkiraan jumlah penonton yang hadir pada konser tersebut adalah nomor 15 jawabannya adalah 5000 mungkin ini cara sederhananya tetapi bisa teman-teman cari lagi jawaban yang paling tepatnya karena untuk nomor 15 ini saya masih kurang yakin oke teman-teman jadi untuk nomor 15 menurut saya jawabannya adalah lebih 5000 oke teman-teman mungkin sampai sini saja untuk jawaban ayo kita berlatih 8.3 matematika kelas 7 di video selanjutnya kita akan membahas jawaban ayo kita berlatih 8.4 silahkan teman-teman cek di akhir video ini terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati